ya udah ini dari Tiko pokoknya beras sama sembahku buat lama Tiko dan Bu Eni dua nama yang begitu viral belakangan ini karena kisahnya yang banyak menarik simpati netizen dan juga publik kisah ini pertama kali diangkat oleh seorang youtuber bernama Irfan Jayani yang akrab di sapa Bang Bru atas rekomendasi youtuber Alec Howard ternyata ada sebuah rumah mewah tak terawat di Bilangan Cakung Jakarta Timur yang dihuni oleh seorang pemuda berusia 23 tahun bernama lengkap Pulung Mustika Abimanyu atau yang kerap di sapa Tiko bersama sang ibunda yang ODGJ kondisi ini pun membuat fasilitas listrik dan air diputus sehingga untuk kebutuhan air Tiko harus menandah air hujan atau meminta pada tetangga sekitar di tengah kondisi kejiwaan sang ibunda yang semakin memburuk Tiko tetap berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dengan menjadi petugas keamanan perumahan di luar dugaan ternyata kisah Tiko dan ibunya mengundang banyak simpati netizen dan juga publik dalam waktu singkat banyak pihak yang secara sukarela ingin ikut membantu Tiko dan ibunya sampai pada akhirnya Tiko mengizinkan Bu Eni dijemput oleh Dinsos untuk dibawa ke rumah sakit jiwa di daerah Duren sawi Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan yang layak setelahnya berbagai pihak mulai dari youtuber pemadam kebakaran petugas PPSU dan dan relawan lainnya ikut turun tangan untuk membersihkan rumah Tiko yang prosesnya masih berlanjut hingga hari ini kisah Tiko dan Bu Eni juga banyak mencuri perhatian para selebriti dan media TV nasional bahkan bersedia mengangkat Tiko sebagai adik dan mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji 10 juta rupiah jadi kali ini aku mau ajak Sobat Abu Cigi ke lokasi untuk lihat langsung perkembangan dan situasi terkini rumah Tiko dan Bu Eni setibanya di sana situasinya lagi nggak terlalu ramai dan informasi yang ku dapat dari orang-orang setempat bahwa proses pembersihan rumah masih terus berlangsung dan Tiko saat itu sedang tidak ada di rumah saat ini Abu Cigi TV sedang berada di depan kediaman Tiko dan Bu Eni yang sebagaimana Sobat Abu Cigi tahu bahwa belakangan ini kisahnya tuh viral banget ya ya dimana Bu Eni dan Tiko ini tinggal di rumah mewah yang sudah terbengkalai selama 12 tahun tanpa listrik dan tanpa air kisah yang paling yang menggugah terutama untuk Abu Cigi TV sendiri adalah bagaimana Mas Tiko ini setia ya berbiru wawidain kepada ibundanya di tengah seterbatasan ibunda Saya Ibu Maria Manda berkenan untuk melihat rumah yang lagi viral yaitu rumah sama adik Tiko yang ngurusin orangtua yang perlu dicontoh untuk setiap anak dan bisa berbaktik kepada orangtua mencontohkan anak-anak sekarang yang baik bagaimana harus sopan kepada orangtua walaupun itu nggak ada apa uang ataupun apalah ya misalnya itu tapi tetap mau mengurusi orangtuanya apapun itu keadaannya orangtua itu harus di apa namanya diurus dengan baik dengan sopan ya kan bikin contoh lah buat anak-anak aku gitu kan sampai bisa bertahan sampai saat ini gitu biarpun semuanya kekurangan tapi Alhamdulillah Allah juga adil semuanya ternyata kesenangan yang apa yang dia lakukan kepada orangtuanya sekarang menjadi berkah kesenangan buat dirinya dan orangtuanya amin ya rabbal alamin terima kasih Saya Ibu Mas Turo Saya Ibu Mas Kana Assalamualaikum Kodarulor nih guys beberapa menit kemudian Tiko baru aja sampai rumah setelah membeli peralatan bersih-bersih langsung diserbu untuk foto bareng abu cigi tv juga berkesempatan untuk bincang singkat dengan Tiko yang ternyata hampir nambil banget guys isi percakapannya kita mute dulu ya guys karena Tiko sampai ngasih nomor kontaknya supaya abu cigi tv bisa tetap jalin silaturahim di kemudian hari nah selanjutnya aku mau bahas hal yang jarang banget diangkat di banyak konten tentang Tiko dan Bu Eni yaitu hikmahnya jujur aja diantara banyak berita-berita yang viral belakangan ini menurut aku kisahnya Tiko ini yang memang pantas banget untuk diviralkan aku yakin masih banyak di luar sana kisah-kisah seperti ini bahkan yang lebih parah tapi sayangnya memang gak semua hal bisa naik ke media hikmah pertama yang aku petik adalah mental menerima dan tidak mengeluh coba bayangin deh ada di kondisi Tiko yang sejak remaja harus menghadapi perceraian orang tua, kondisi ekonomi yang menurun sampai di titik gak bisa bayar listrik, air dan harus putus sekolah dan juga melihat kondisi kejiwaan ibunya yang semakin menurun selama bertahun-tahun tentu bukan hal yang mudah dihadapi bahkan oleh orang dewasa jadi menurut aku ajaib banget sih Tiko ini dalam menerima keadaan jadi gak heran banyak yang salut yang kedua bergerak itu berkah dalam rentan waktu 12 tahun Tiko menerima keadaannya tapi gak diem aja loh dari beberapa sumber yang aku dapat Tiko pernah membantu ibunya berjualan gorengan pernah jadi petugas keamanan kompleks perumahan jadi makalar mobil bekas dan juga karena putus sekolah Tiko mengejar pake C demi bisa bekerja aku juga kepoin IGnya Tiko yang sejak 2022 sempat beberapa kali update kegiatan pengembangan diri yang dia ikuti hal lain yang bikin aku salut setelah Tiko viral banyak banget tawaran bantuan dan pekerjaan yang datang tapi Tiko tetap mencoba selektif karena dia memilih pekerjaan yang bisa dilakukan sambil menjaga ibu Eni yang ketiga masyarakat Indonesia yang guyup dan rukun aku bahas ini sebagai wujud apresiasi kepada tetangga-tetangganya Tiko dan pihak kelurahan yang secara konsisten telah memperhatikan dan membantu semampunya dan juga temen-temen youtuber yang berdedikasi mengangkat kisahnya Tiko dan ibu Eni sehingga banyak yang tahu dan membuka banyak peluang kebaikan untuk Tiko dan ibu Eni ini bikin aku bangga sebagai orang Indonesia bahwa ini loh masyarakat Indonesia yang guyup dan rukun terbukti dari kisah ini kita masih punya karakter itu di tengah gempuran budaya individualistik yang bukan Indonesia banget sih kalau menurut aku nah untuk poin keempat disini udah ada ibu aku yang akan menyampaikan pendapatnya tentang kisah Tiko sapa dulu dong bu sobat abu cigi di rumah Assalamualaikum sobat abu cigi salam taksim salam ukwa menurut ibu dari kisahnya Tiko hikmah apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Tiko ini adalah anak bangsa yang insyaallah jadi inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia karena kesabarannya dalam menerima ujian yang datang dari kondisi orangtuanya Tiko tetap istiqomah dalam birul walidain atau berbakti kepada orang tua di tengah keterbatasan kondisi ekonomi dan kesehatan kesabaran Tiko dalam menerima ujian menurut ibu kalau ibarat minum obat sudah sampai dosisnya sehingga pertolongan Allah akhirnya datang dan indah pada waktunya dan ini dia yang ditunggu bu Annie akhirnya bisa kembali pulang ke rumah momen penjemputannya begitu mengharukan Tiko pun tak pernah menyangka bahwa akhirnya rumah yang selama 12 tahun di tinggalinya bersama ibunda tanpa air dan listrik akhirnya bisa layak dihuni kembali dalam waktu yang sangat singkat Tiko pun tak lupa berterima kasih atas jasa bamburu dan para youtuber lainnya karena berawal dari kontenlah semua perubahan ini bermula sesampainya di rumah wajah bahagia bu Annie begitu terpancar melihat rumah yang tadinya begitu gelap dan usang bisa kembali terang seperti dahulu kalah meskipun untuk saat ini kondisi kejiwaan bu Annie masih membutuhkan waktu untuk kembali pulih kita doakan bersama ya guys semoga kondisi bu Annie perlahan semakin membaik oke sahabat abu cigi sampai sini dulu videonya semoga rangkuman kisah pengalaman dan hikmah dari kisah Tiko dapat menginspirasi kita untuk semakin berbakti kepada kedua orang tua kita terutama ibu kita jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe like, komen, dan share biar makin banyak yang terinspirasi abu cigi tv salam takzim salam ukua